Eh, Gekak, boleh soal komentar soal pertandingan hari ini tadi gimana? Keren, keren banget nih, mampu. ITIMS, because kalian tahu sendiri kerja keras kita seperti apa. Dari putaran 1, putaran 2, final 4, dan akhirnya bisa di grand final ini. Meskipun kita kalah, aku seneng banget sama hasilnya. Kita kerja keras, kita bisa comeback. Meskipun akhirnya memang Tuhan yang menentukan menang kalah itu adalah pertandingan. Jadi aku tetap bersyukur meskipun kita kalah. Sebenernya apa sih, jadi gendala di awal perbedaan, sampai sampai tinggal 2-0. Service kita pertama nggak nyerang juga, terus risik kita juga kurang. Pertama-pertama, jadi untuk serangan, serangan attack kita tuh sangat speedy. Jadi kebanyakan bola-bola gampang untuk lawan. Jadi lawan waktu counter attack-nya lebih kill gitu. Terus kan tadi sempat dapet momentum tuh. Terus di akhir-akhirnya kecolongan lagi tuh kenapa? Memang bukan rezekinya. Kalian tinggal lihat sendiri udah 4 bulas ya. Udah 4 bulas-4 bulas. Emang kalau bukan rezekinya kayak gitu. Cepat aja gitu jadinya. Ya, emang Binda juga solid banget. Mereka tim kuat juga. Pada tahu sendiri tim-timnya dalamnya seperti apa. Jadi aku disini bisa melawan tim-tim hebat. Dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan udah membanggakan. Ayolah melihat tim Electric Palian sekarang di Manuska. Karena kan sebelumnya mungkin banyak yang memandang sebelah mata gitu. Ternyata bisa ke grand final dan ketat gitu. Kalau Kak sendiri ngeliat. Aku sih gak pernah ngurusin tentang orang ngomong sebelah mata. Cuman emang kita membuktikan dengan apa kerja teras yang udah kita lakuin gitu. Jadi mau ini kalah. Meskipun ada omongan tetep aja kalah gitu. Bodoh banget kan. Tapi kalian gak tahu perjuangan kita itu seperti apa gitu. Aku bangga banget. Ini Pina ketiga berturut-turut gak sih Kak? Itu gimana mungkin apa yang bikin Kak yang ngerasa ke. Kok ya hoki pina terus nih. Cepet diraguin tuh. Wow gak habis. Baru isi bensin. Isi bensin emang isi tokennya. Ini mantep. Gak lah. Emang aku juga jarang ngebaca komen. Meskipun pernah lihat gitu. Tapi aku jarang ngebaca itu. Jarang masukin ke hati. Jadi emang aku melakukan ini buat diri aku sendiri. Bukan untuk menunjukin bahwa aku masih bisa tampil. Tidak. Bahwa emang aku disini karena aku punya kontrak. Aku punya tanggung jawab dan aku bisa gitu. Planning ke depan Kak mungkin seperti apa nih? Apakah stay atau mungkin kemana? Belum tahu. Kita lihat aja nanti ya. Kak gue satu lagi kan. Kemarin sempet rame Kak soal sama Almirwantarkam itu. Aduh. Update kasusnya gimana sih Kak sebenarnya? Iya Kak update-nya mungkin. Aku gak no comment yang itu. Oke. Mungkin ada pesan gak buat aku nge-fine base? Iya. Yang pasti sih buat aku takut fan base, ambil positifnya. Jangan ngambil momentum ketika kita atlet-atlet atau mungkin orang-orang lain dibully gitu. Karena kayaknya gak berkah kayak gitu gitu. Sebenarnya aku tidak mendapat apa-apa sih ke aku dengan bulian-bulian itu. Cuman mungkin kalau itu bukan aku akan berbeda ceritanya. Jadi respect each other aja. Eh like. Ke rasa. Yeean. Nah- tax. Yaah. Ya. Ya.